makanya subhanallah bapak ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelahiran nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu momentum dimana kita harus merubah akhlak kita menjadi akhlak yang lebih mulia lagi untuk dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat makanya ada doanya karena akhlak saya mau ngasih hadiah nih silahkan saya ada rezeki opik mau ngasih hadiah buat anak-anak ada buku nanti saya mau kasih sedekah silahkan opik tunjuk satu orang dua orang nah usad sudah memberikan kesempatan ayo untuk dua orang buat yang dari wanita dan juga yang laki-lakinya ayo dua orang yang berani langsung aja ayo langsung langsung dan plus foto bersama usadzaki mirza ayo dan plus lagi foto sama saya ayo dua orang kita kasih pertanyaannya dulu deh nah yang tau nah ini boleh nah sekarang yang perempuannya satu yang perempuannya satu kita kasih nama aja bing oke siap ayo yang wanita yang wanita usadzaki mau maju nah ini silahkan alhamdulillah waduh Nisa Sabian yang nyanyinya ngeden ya kok ngeden bing itu bukan ngeden ya siap ada mic lagi gak ya oh ini ini ada nih cek 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 ya bukannya pegang ini cek cek ya pegang ini nih oke saya mau kasih pertanyaan tentang seputar Nabi Muhammad saya mau tanya siapa nama bapak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sayyidina Abdullah betul 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 gak betul nah bukan itu pertanyaannya ya siapa 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 nama salah satu Kiai yang ada di pondok kusantren ini nah ayo siapa yang paling ganteng Pak Ustadz Jaina Abidin Jaina bener betul mau hadiannya mau uang apa buku tergantung tergantung Ustadz nah oke oh belum nyala ya yang satu lagi pertanyaan Ustadz nah ini pertanyaannya oke dari yang tadi saya sampaikan tadi kan ada hitungan bulet tuh ya tentang wajah baginda Rasulullah betul salam Allah dibagi tiga 50% 25 sama 25 coba 50% buat siapa 25% buat siapa sisanya buat siapa yang 50% buat Nabi Muhammad yang 25% buat Nabi Yusuf yang 20% untuk muslimin-muslimat muslimin-muslimat kan kegantengan atuh cewek ganteng dong buat semua pria yang ada di di mukabumi ini ya tepuk tangan dong boleh siap tapi kok entek agak sih alhamdulillah pertanyaannya lagi pertanyaan lagi buat dia khusus dia khusus itu sunat udah semua apa belum ini bukan sunat disini tuh memang tradisinya pakai saru sekarang ini tambahan dari saya kalau bisa ikutin tantangan dari saya dapat hadiah lagi bilang kecoa kuaci cakwe kecoa kuaci cakwe kecoa kuaci cakwe yang cepat satu dua tiga kecoa kuaci kecoa kuaci kecoa kuaci cakwe kecoa kuaci cakwe tarik nafas satu dua tiga kecoa kuaci cakwe kecoa kuaci cakwe oke ini hadiahnya hadiahnya buku dulu oke buku dulu pegang nah ini saya beritahukan juga ustad oke siap ini hadiahnya pegang nah saya beritahukan juga ini ada buku yang mau berminat dengan buku manusia setengah ustad ya nah ini ustad ini mohon maaf mohon nanya kenapa judul judul bukunya manusia setengah ustad ini buku saya saya tulis dengan judul manusia setengah ustad karena di buku ini bukan saya yang menyampaikan kalimat-kalimat kebaikan tetapi tapi justru saya sedang mendengar kalimat-kalimat kebaikan dari tukang parkir dari tukang bajai dari tukang ojek dan saya anggap mereka itu adalah manusia setengah ustad subhanahu walaupun bukan ustad tapi mereka punya nilai kebaikan seperti seharusnya ustad menyampaikan kebaikan subhanahu boleh dong berarti kita semua ini bisa dibilang manusia setengah ustad juga oh iya walaupun satu nilai kebaikan yang kita sampaikan itu sudah menjadi ustad tapi hati-hati ukuran ustad itu jangan diukur dari sorbannya karena semua orang sudah pakai sorban ustad pakai sorban kiai pakai sorban vokalis band pakai sorban oh iya benar pemburu hantu pakai sorban oh iya benar bahkan sorbannya lebih gede dari ban pes pak waduh itu lagi puyeng tuh nah ini namanya siapa maaf kurniawan kurniawan panggilannya nih dapat ya nanti kalau yang mau itu bisa dapatkan di depan di depan ya ada yang jual ya ini bukunya ringan karena disini bukan buku kajian bukan buku yang berat-berat ini buku cerita semua contoh saya bagaimana saya tiba-tiba kok bisa bawa bajai padahal ada tukang bajainya ada tukang bajai tapi kok sayang bawa bajai nah itu ada sebabnya kenapa baca buku ini oh baca tapi dibaca benar ya dibaca ya oke kurniawan sekarang kelas berapa udah keluar udah keluar dari mana keluar dari sekolah oh dari sekolah emang gak belajar belajar mondok oh iya mondok kenapa keluar kamu gak ikut belajar ikut terus ya udah itu udah apa udah capek udah capek belajar lulus udah lulus nah gitu ngomong nih dapet ya ya saya mau tanya sekilas sekilas kalau dari samping kok mirip-mirip mbak imung ya wess bener-bener dari samping ya dari samping dari depan kayak opik ini pegang oke ini sekarang kita beralih ke yang ladies 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 kalau bahasa bahasa harapnya bintun bintun nah kalau yang laki ini 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 setengah mateng gak ya enggak dong ini setengah ustad setengah ustad assalamualaikum coba munduran munduran cantiknya kelebihan ya pret kamu tahu gak rumus bedanya rumus kimia sama kamu enggak tahu kalau rumus kimia itu sulit banget untuk di hafal tapi kalau kamu mudah dilihat tahun mudah dilupakan ya hati Halo eh namanya siapa Neng kalau bahasa Arab obat Mas Moki ismi Siti Nurhalimah Oh Siti Nurhalimah wajahmu cantik kebagaikan bunga Nurhalimah Kenapa tutupin kumisan Oke pertanyaannya Ustadz pertanyaannya Ustadz pertanyaannya karena seorang wanita saya akan bertanya siapa kalau bisa jawab nggak nggak apa-apa siapa putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi oleh sahabat beliau Ali bin Abi Talib eh Fatima Azhara iya betul tepuk tangan satu tantangan lagi tadi yang itu dapat satu Oke saya kasih tantangan lagi boleh bilang cengkeh cangkir kencur cengkeh cangkir pelan-pelan dulu cengkeh cangkir kencur cengkeh cangkir kencur satu dua tiga cengkeh 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 cangkir kencur cengkeh cangkir kencur wah fitur satu lagi kepala digaruk kelapa diparut kepala digaruk kelapa diparut kepala digaruk kepala digaruk kelapa diparut kepala digaruk kelapa diparut oke satu tahan 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 kamu pulang kemana jangan ke selatan ya karena cintaku tidak bisa diutarakan ini usat yang di depan lucu banget coba ayo kepala digaruk kelapa diparut kepala digaruk kelapa diparut wah pintur ini cerdas susat alhamdulillah kamu kelas berapa Kelas sebelas Kelas sebelas banyak kamu sih kelasnya Kelas sebelas kan kalau jaman kita dulu Kelas satu dua tiga Ini sebelas Kelas berarti kelas dua SMA SMK Pelajaran yang paling kamu suka apa Matematika Kalau saya pelajaran yang paling suka Sekolah Saya pelajaran Makhori Julhurup Kayak idgom Tajwid Kalau cinta saya Ibarat izhar Semakin dekat ketemu Makin jelas Saya tanya Suatu saat kalau mau cari suami Yang seperti apa Soleh Wih disik nih dia nih Ini laminatingannya Kayak KTP lu Apa coba tipenya apa Insya Allah soleha Soleh Ternyata Soleh Bukan soleha Soleh Soleh Waduh Berabe dong nih Yang soleh Yang soleh Terus Yang baik Yang baik Setia Setia Kalau Kalau kaya wajah Wajah opik Masuk kriteria gak Enggak 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 Emang gue demen sama lo Kalau tampang aku Tampang setia gak Gak tau Gak tau ya Untung hubungan kita Gak diketahuin Ustaz ya Jember gue Oke Ini Ustaz Ini hadiahnya apa Hadiahnya saya kasih uang Nah Nyeselkan lo Siap Tinggal Dapat buku doang Enggak Eh buku itu mahal ilmu Oh iya bener Apalah artinya uang Kalau gak ada ilmu Bener Bener Oh iya Jadi ntar kalau mau jajan Jual bukunya ya Oh enggak Pik mau yang warna merah Merah dong saya ma Biru Ya Ustaz Bicnya 20 ribu Pak dulu Bukan 20 ribu Ini 50 Alhamdulillah Makasih Ustaz Hei itu buat dia Ini warna hijau Warna hijau Alhamdulillah Yang merah Yang merah Oke saya kasih ya Kita sumpahin biar opik mati Sekalian Ya Allah jangan Siapa Kur Kur Simian kur Maaf geser Enggak saya kan manggilnya susah Nah sini sini Oke Kamu kenapa Ini berisik nih lama-lama Sumpel nih Kamu mau uang 50 ribu Atau 100 ribu Bagaimana yang memberikan Ini Ini kayaknya calonnya dia nih Kamu mau 100 ribu Apa mau 50 ribu Atau 20 ribu Semuanya Semuanya Waduh Waduh Benar matre Ustaz Astagfirullahaladzim Benar 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 Ternyata orang sini matre Eh ini muridnya gimana ustazahnya ya Enggak kayaknya bagi dua nih Yang mau ustazah nih Bagi dua Oke kamu mau semuanya Oke kamu mau semuanya Nih pegang Pegang maaf Udah pernah megang duit 50 ribu Udah barusan Udah berarti gak usah pegang lagi Oke ini karena kamu jawabannya lebih cerdas Saya kasih 100 ribu rupiah Oke tepuk tangan Ini alhamdulillah Ustaz ikhlas kan Ikhlas Redo 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 alhamdulillah Nih pegang 70 ribu rupiah Udah pernah megang duit 70 ribu Belum Oh jangan kebanyakan Eh jangan lupa Punya IG gak Punya IG gak Gak ada Bagus Jangan lupa Punya IG gak Punya Ada Takut ketahuan ustaz ya Follow IGnya ustazakimirza Add zakimirza underscore Dan juga Add opik underscore latah Dapet nih gue Terima kasih Alhamdulillah Nanti kamu kalau mau cari buku Tentang manusia setengah ustaz Boleh di depan nanti Di sana ya Stok terbatas ya ustaz ya Iya 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 kembali Terima kasih Silahkan kembali ke alamnya ya Mulai disperse apa dia dulu nih Iya Ya salatul Kayak lebaran Iya panadol Tafadol Tafadol Persilahkan apa Tafadol Panadol Ta Fa Fa Dol Tafadol Paramek Astagfirullahaladzim Ya Lanjut ustaz Baik Gini saya mau cerita ya Saya cerita aja lah Masih inget gak Sosok seorang guru kita semua Yang meninggalnya di tahun 2013 Yang salawatnya gimana pik Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Wa Allah Wallahu akbar Wala hawla Wala Kuwata salatnya siapa itu Uji Ustadz Jifri Al Bukhari Uji berteman sama saya dari tahun 2005 Uji sosok yang ketika masa mudanya penuh dengan kehidupan malam gelap gulita dan kelam akhirnya beliau hijrah bersahabat sama saya dari tahun 2005 sampai akhirnya beliau meninggal dunia 2013 meninggalnya sebabnya apa waktu itu ya musibah jam 9 saya masih telepon-teleponan dia telepon saya Ustadz Zaki kita ketemu yuk mau ngomongin bulan Ramadan kita mau tau siyah kemana aja jam 9 nelfon jam setengah satu beliau sudah tidak ada itu jarak berapa jam Bik 9 10 11 12 14 jam 4 jam Allah membuktikan kulu napsin za'iqatul mau kenapa Uji coba lihat ketika dimakamkan Oh ribuan manusia yang menghantar terlepas dari pro kontra tetapi subhanallah beliau ini orang yang sangat baik okelah kita mencontoh ahlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya sendiri belum pernah melihat langsung ahlaknya baginda Rasulullah tetapi berbicara tentang almarhum Uji saya sering melihat bagaimana beliau subhanallah tidak pernah hitung-hitungan sama temen Bik suatu saat saya diajak ceramah sama almarhum Uji Ustadz Zaki kita ceramah yuk di pesantrennya almarhum Kee Humaydi Kee Humaydi itu sering duet kori internasional bersama Kee Hazi Muammar ZA ZA Kee Hazi Muammar ZA masih ada Kee Humaydi meninggal sekarang sudah sebelum sampai pesantren saya turun sama almarhum Uji kita bertiga berempat waktu itu ketika turun kita makan bubur kacang hijau tahu bubur kacang hijau ya kita makan ngobrol dan lain sebagainya selesai dipanggillah asistennya Uji kata Uji namanya Iban ban sini ban siap Ustadz bayar semua Oke selesai bayar Iban ditanya berapa orang kamu bayar ban empat orang kita-kita kita aja Ustadz apa kata Uji Eh maaf kenapa enggak dibayarin semua loh tadi Ustadz bilang buat kita semua yang empat orang bukan kita semua maksudnya semua yang ada makan disini bayar Bapak Ibu saya ngebayarin opik wajar karena saya kenal saya akrab tapi hebatnya almarhum Uji belum kenal sama orang yang lain pun dia mampu berbuat baik ini kan pengamalan hadis ya ringan wallahu fi awni alabdi madam alabdu fi awni akhihi kalau pengen dicintai disayangi sama Allah maka cintai dan sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini yang kenal yang enggak kenal sayangin Oh bener dibayarin sama Uji semuanya totalnya 250 ribu berapa deh 250 ribu saya tanya di mobil J kita bayarin orang yang kita kenal wajar kenapa antum bayarin orang yang belum antum kenal bukankah itu kesiasiaan apa kata almarhum Uji Ustadz Zaki tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini sedikit saja kita berbuat baik pasti itu jadi tabungan di mata Allah subhanahu tapi kuncinya ikhlas kata Uji kalau berbuat baik jangan hitung-hitungan semakin dihitung-hitung semakin hilang tabungan di alamata Allah ikhlas diajarinlah saya ilmu ikhlas sama Uji ini yang paling berkesan Apa kata Uji ini gula ini teh gula dicampur ke teh jadi teh apa teh manis gulanya disebut nggak tapi gula ikhlas kan ini gula ini gula dicampur ke kopi gula dicampur ke kopi jadi kopi mantap gulanya disebut nggak tapi gula ikhlas nggak ini gula ini terigu diaduk jadi adonan jadilah kue tengahnya bolong namanya apa donat donatnya gurih lezat karena gula tapi gulanya nggak disebut gula ikhlas nggak eh giliran ayah nini-nini sakit-sakitan kakinya bengkak keluar rumah sakit nggak boleh makan ini itu penyakitnya penyakit gula 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 marah ya kata gula giliran enak gua nggak diajak-ajak giliran sakit diseret-seret saya tanya pertanyaan yang paling penting apa gula tobat nggak bikin teh jadi manis enggak apa gula kapok bikin kopi jadi mantap enggak apa gula enggak mau lagi bikin donat jadi manis itulah ikhlas uji nanya sama saya Zaki siapa orang yang paling ikhlas di dunia ini siapa Bik nggak tahu nggak tahu orang yang paling ikhlas di dunia ini orang yang sedang buang hajat eh jorok eh bener Coba ayo buang hajat pernah dilihat dihitung kemana larinya enggak dihitung pakai regulator enggak enggak kenapa ikhlas ku lepas engkau dengan bismillah ya masa orang lagi lu pikirin saya mau ngasih tahu itulah orang ikhlas kata uji 250 ribu kita bayarin orang nggak kenal biarin aja Ustadz biar Allah yang ganti semakin ikhlas Allah semakin menyiapkan tabungan yang paling besar buat kita bener Bang akang nggak sampai dua minggu 250 ribunya uji uji nggak minta apa-apa diikhlasin subhanallah itu ada bupati dari Mamuju Utara depan saya nelfon J siapin paspor minggu ke depan berangkat umroh kata uji aduh saya kalau berangkat sendiri lagi pengen ngajak anak-anak sama Umi Umi Tatu saya lagi mau ngajak keluarga apa kata Bapak Bupati bukan sampean sendiri je nih saya kasih tiket gratis paket umroh gratis 25 orang Allahu Akbar dari bayarin bubur berapa tadi 250 ribu 250 Allah kasih umroh berapa orang 25 termasuk saya diberangkatin Alhamdulillah eh pas uji meninggal singkat cerita hari Jumat saya nganterin lah ke istiqlal istiqlal karena sholatinnya di istiqlal karena sudah penuh di istiqlal saya makan dulu duh di pelataran masjid saya lihat ada tukang sate padang dalam hati saya bilang gini gue mau praktekin ilmunya uji uji 250 ribu dapat umroh berapa 25 25 orang saya lihat tukang tukang sate padang saya samperin saya bilang Kang nanti semua yang makan di sini saya yang bayar wuih wuih karena mau ngamalin ilmunya uji uji saya tanya Sabraha Kang sebungkusnya sate padang 30 ribu aduh mahal juga ya hahaha lu mau ikhlas kok hitung-hitung ya kan belajar kalau uji mungkin udah mantep ikhlasnya ya saya belajar udah lah Bismillah nggak ada masalah